Pemerintah Kabupaten Buru menggelar apel kendaraan dinas sebagai salah satu langkah pembendahan terhadap aset daerah. Dalam upaya mengontrol sekaligus mengidentifikasikan keberadaan keadaan kondisi aset daerah terkait kendaraan dinas, Pemerintah Kabupaten Buru menggelar apel terhadap ratusan aset kendaraan, termasuk kepemilikan sertifikat tanah. Aset bergerak maupun tidak bergerak diidentifikasikan sebagai bagian dari syarat mencapai WTP. Penjabat Bupati Buru, Jalaluddin Salampesi, mengatakan terdapat 45 persen keberadaan aset daerah yang ditemukan sejak buru dimekarkan, seperti keberadaan aset kendaraan akan difungsikan sesuai kelayakan untuk membantu agenda pelayanan pemerintah dan pelayanan publik. Dijelaskan kendaraan yang tidak layak atau mengalami kerusakan di atas 10 tahun akan dievaluasi sesuai dengan prosedur, termasuk di dalamnya aset tak bergerak seperti tanah dan bangunan, sehingga keberadaannya tidak menjadi beban pemerintah. Hari ini pemerintah Kabupaten Buru melakukan aset apel. Tujuan aset apel ini adalah mengidentifikasi keberadaan, keadaan, dan kondisi aset-aset kita. Ternyata alhamdulillah hari ini di atas 45 persen aset-aset kita yang selama setelah buru ini mekar, kita identifikasi dan berhasil untuk didatangkan dalam apel aset hari ini. Ini satu hal yang luar biasa. Pendataan aset yang kemudian akan mengidentifikasi berbagai kondisi aset untuk disesuaikan sesuai keberadaannya. Misalnya kalau kelayakannya itu masih bisa difungsikan, maka akan segera harus difungsikan untuk pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang maksimal. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak lagi, dalam hal ini rusak berat dan sudah di atas 15 tahun, di atas 10 tahun, itu sesegera mungkin akan kita evaluasi untuk disesuaikan dengan prosedur yang ada. Sehingga keberadaan aset itu tidak menjadi beban dan bisa secara fungsional. Sementara itu, Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Muhammad Huri menjelaskan, untuk aset kendaraan roda 4 sendiri berjumlah 218 unit, tersebar di 31 OPD dan 208 unit sendiri masih dalam kondisi baik. Untuk kendaraan roda 2 sendiri sebanyak 990 unit yang terbagi di seluruh instansi pemerintah, dan sebanyak 953 unit dalam kondisi baik. Sementara kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang telah mengalami rusak ringan maupun rusak berat akan ditindak lanjuti. Selanjutnya untuk aset tak bergerak seperti tanah seluas 973,33 hektare, yang terdata bersertifikat maupun surat keterangan hingga tanpa surat keterangan. Dari Kabupaten Buru Sofian Muhammadiyah, Moluka TV